Intro Rasjak zuhur hingga menjelang maghrib menjadi waktu pelaksanaan wukuf bagi jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Tangis haru pecah saat doa berakhir dan seluruh jemaah saling berpelukan meminta maaf satu sama lain. Ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia melakukan zikir atau membaca Al-Quran untuk menjalankan puncak ibadah haji di Padang Arofah. Baik di dalam tenda maupun di Padang Terbuka. Tangis haru pecah saat doa berakhir dan seluruh jemaah saling berpelukan meminta maaf satu sama lain. Sementara itu Menteri Agama Yakut Hulil Kaumas langsung berkeliling dan menemui jemaah setibanya di Arofah pagi waktu Arab Saudi. Menteri Agama langsung meninjau tenda-tenda jemaah dan memastikan kelancaran pelaksanaan wukuf.